Selamat datang di Press Corner Gereja Ortodoks Indonesia Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen Bersama Lomo Daniel Biatoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia Selamat datang di Press Corner Gereja Ortodoks Indonesia Dan menjawab pertanyaan saudara atau juga beberapa kritik yang saya anggap merugikan kami Dan saya tahu bahwa kritik itu tidak benar Ada beberapa orang yang menanggapi bahwa orang Ortodoks itu budak komunis Rusia Ada juga yang mengatakan Tolak kehadiran Ortodoks Karena itu bisa menjadi sarannya masuk komunis masuk Indonesia Tuduhan ini sangat menggahayakan Dan tuduhan ini bohong Untuk perlu saudara ketahui Komunisme di negara-negara Eropa Timur Itu sudah ambruk semua Sudah tidak punya kuasa Dan sudah tidak relevan Itu pertama Justru komunisme yang ada sekarang di luar negara Ortodoks Cina Apakah itu Ortodoks? Kuba itu malah Katolik Lalu Korea Utara Yang juga negara Ateis Seperti Cina Jadi adalah suatu fitnahan mengatakan Bahwa komunisme itu bisa masuk melalui iman Ortodoks Karena Ortodoks Di negara-negara Ortodoks sekarang Komunisme sudah ambruk Sejak tahun 1988 KTK Presiden Turbacev Mencanangkan Kebijakan Perestroika dan Gladnot Dan di Rusia sekarang Gereja Ortodoks itu mengalami kebangkitan Juga di negara-negara Eropa Timur lainnya Itu pertama Yang kedua Harus saudara ketahui Bahwa Gereja Ortodoks itu bukan hanya di Rusia saja Gereja Ortodoks juga ada di negara-negara Timur Tengah Yang bukan bagian Gereja Rusia Dengan demikian bukan bagian daripada Pemerintah Komunis yang ada Dalam arti yang dibalak kekuasaan Komunis Gereja Ortodoks Gereja Ortodoks di bawah kekuasaan Komunis itu Hanya darah Rusia dan Gereja Eropa Timur Di Gereja-Gereja Negara-negara Eropa Timur Dan perlu saya beritahukan Bahkan Ketika Komunis berkuasa Di Rusia jalan itu Tidak semua orang Ortodoks itu tunduk pada Komunis Ada mereka yang keluar dari Rusia Membentuk suatu sinode baru Yang akhirnya disebut sebagai Rokor Russian Orthodox Church Outside of Russia Gereja Ortodoks di luar Rusia Yang sangat anti-Komunis Sehingga mereka memisahkan diri Pada Gereja Negara begitu Yang dipaksa oleh Pemerintah Komunis Untuk tunduk pada Pemerintah Terutama pada waktu zamannya Metropolitan Sergius Sehingga Dimana Metropolitan Sergius ini Memerintahkan semua orang-orang Ortodoks itu Setia kepada tanah air mereka itu Negara Rusia yang waktu zaman Masih malam waktu itu Masih dalam Pemerintah Komunis Tentu saja Tidak semua orang Ortodoks menghiatkan itu Rokor keluar Dan di negara Rusia itu sendiri Ada air apa yang namanya Gereja-gereja Katakombe Yaitu mereka yang menyembunyikan diri Dari Pemerintah Komunis Mereka menolak Komunisme Dan perlu saudara ketahui juga Orang Ortodoks itu Dianiaya oleh Pemerintah Komunis Menurut penyelidikan atau penelitian dari Namanya Kenstone College Di Inggris Selama masa Pemerintahan Komunis di Rusia Dari tahun 1917 Sama Ambrutnya tahun 1988 Ada 40 juta manusia Kristen Ortodoks Dibantai oleh Komunis Gimana Anda mengatakan bahwa orang Ortodoks itu Akan menjadi sarana masuknya Komunis ke Indonesia Dan pada waktu Pada waktu ada revolusi Bolshevik Ketika Komunis mengambil alih Kerajaan Kristen Ortodoks di Rusia Jaman itu sebelum Komunis berkuasa Kaisar Nikolas Yang menjadi raja terakhir Dari kerajaan Rusia Itu dibantai dengan anak istrinya Dimasukkan dalam lupa Saudara harus memahami istilah-istilah Tidak ada orang Ortodoks Yang menjadi budaknya Komunis Tidak ada orang Kristen Ortodoks Yang betul-betul Ortodoks Akan menyetujui dengan program ateisme Dari Komunisme Kami menentang Komunisme Dan akhirnya Komunisme Ambrut Di negara Kairropa Tungur dan Rusia Apalagi sekarang Negara Yunani itu bukan negara Komunis Kan orang Ortodoks bukan hanya orang Rusia saja Ada yang Yunani Pastilah mereka bukan Komunis Lagi orang-orang Kristen Ortodoks Di wilayah-wilayah Arab Mereka bukan di negara Komunis Sudara memaratakan orang Ortodoks Semuanya Komunis Di bawah Komunis Yang di Komunis saja Ada yang menentang Apalagi yang di luar Pastilah mereka tidak di bawah Pengaruh Komunis ini Jadi kalau Sudara mengatakan menolak Atas otoritas apa Sudara melakukan itu Kehadiran Ortodoks di Indonesia Dan juga pengaturan Sudara keliru Tentang Ortodoks Seolah-olah Ortodoks itu adalah Kembaran Komunisme Atau gitu atau apa Jadi kalau seandainya ada Komunisnya Sudara Cudegai Itu orang dari Rusia Saya beritahu ya Kami GUI Ini Bukan bagian dari Gereja Ortodoks Sosial Saya bukan bagian dari Gereja Ortodoks Sosial Saya berada di bawah Gereja Ortodoks Yunani Sejati Di Yunani sana Jadi tidak ada Sanggut pautnya Dengan Komunis Tolong Sudara Hentikan melakukan fitnah ini Dan tolong Sudara Jangan membuat provokasi Pada orang Yang tidak mengerti Kami tidak ada Sanggut pautnya Dengan Komunisme Kami tidak ada Sanggut pautnya Dengan Rusia Yang sekarang menjadi Republik Yang bukan Komunis Kami hanya ingin memegang Ajaran lurus Dari Yesus Kristus Yang disampaikan oleh Para Rasulnya Dan Sudara-sudara Kalau mendengar Ada orang memang fitnah kami Dari Ortodoks Komunis Dan itu Semoga informasi ini Menolong Sudara Untuk membedakan Ibu fitnah Bila Anda Memerlukan Perlayanan Lebih lanjut Dapat menghubungi Parokia-parokia Di bawah ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gereja-gereja ortodoks Maupun yayasan-yayasan Yang mengatas Namakan intinya Ortodoks Tetapi Di luar Alamat-alamat Yang tertulis Di atas Untuk sementara Belum berada Di bawah Naungan Di uji Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton